Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Apa kabar kalian semuanya Semoga dalam keadaan sehat Amin Sini aku mau membuat nasi liwet Nah ini aku udah siapin bumbu-bumbunya Yaitu bawang merah, bawang putih Cahun salam, lengkuas Terima kasih Cabe merah besar Nah ini aku ada potong-potong lengkuasnya Lanjut aku mau potong Serehnya Terus aku keprek-keprek Lanjut aku siapkan daun salam Terus aku iris-iris Cabe merah Irisnya sesuai dengan selera kalian Mau kecil-kecil atau mau panjang-panjang Atau bulat-bulat Sesuai dengan selera kalian aja ya teman-teman Nah lanjut disini Aku mau iris bawang putihnya Diirisnya tipis-tipis ya Oke ya kalian udah pada masak apa belum nih Atau ada yang sudah makan nih Atau beli-beli gitu Kalau aku disini tuh lebih suka masak ya teman-teman Lanjut aku mau iris bawang merahnya Irisnya juga sama Iris tipis-tipis Kira-kira nasi uduk ini Enaknya pakai lauk apa ya Coba komen dong teman-teman Supaya aku ada ide buat lauknya nanti Karena aku masih bingung mau pakai lauk apa Ini bumbunya udah aku siapkan semuanya Lalu ini aku siapkan juga ikan purinya Tapi aku udah keci ya Nah ini aku ada siapkan minyak goreng Akhirnya aku pakai voiceover aja Derajar Kira-kira-kira Setelah bumbunya wangi dan matang Kita akan siapkan berasnya Karena berasnya disini Ini aku udah keci bersih ya Lalu aku masukkan bumbu-bumbu yang aku tumis tadi Semuanya Seterusnya dengan ikan puri yang sudah aku goreng Lalu aku kasih garam Masako sama merica sedikit ya Supaya ada Desnya sedikit Setelah itu Aku aduk-aduk Dan Aku tambahin air Cukupnya aja Sesuai dengan beras yang kalian gunakan Setelah itu kita kasih masuk Di dalam minci kom Maaf ya ini minci komnya Bukan minci kom yang estetik Aku cek belkas aku yang ada hanya tahu tempe Jadi aku goreng tahu tempe aja buat lauknya Tapi maaf tadi pas aku bikin Sambal dengan goreng tahunya Aku rupa nge-record Karena buru-buru anak aku sudah lapar Karena ini aku masak untuk makan siang Nah ini sudah mateng Tempenya Dan aku angkat Siap deh buat kita makan Selamat menikmati